ini kita tinggal sebentar lagi agak mau muter-muter teman-teman ini jalurnya sinyak situ ya kita coba untuk memotong kopas woyah belok itu kita kehilangan jalur teman-teman tinggal 100 meteran cuma ini miring banget Duh kok ada kain ya Oke teman-teman yuk lanjut lagi gas ini udah dam jam 1 lebih 13 menit Oke semoga kita segera menemukan titik temu dari dalur masjid ini saya nggak kasih mic yuk soalnya takut hujan lagi teman-teman Nah itu dari sini tuh airnya keras banget suaranya tapi enggak kelihatan saya ketasnya masih rapet mantap Dato Dada Uuh 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 selamat menikmati ini saya sambil melihat ke kiri itu biar bisa segera ngompas di punggungan ini kita terlalu melipir terus disini oh ini teman-teman airnya wih des banget mungkin kalau kehabisan air bisa turun cuma kalau bisa pakai webbing ini di bagian situ lumayan curam oh liwati ini bisa ini awet terjun mini oke selamat menikmati ini saya rata banget ini lebih datar bisa ngambil air ternyata lewat sini ada sumber air teman-teman tapi ya jalurnya itu nah ini sampai sini jalurnya itu udah mulai nanjak tipis-tipis cuma belum sampai piondow order gitu aja tuh eh iya piye oke orang wet padu pikir panas soalnya enggak kena tangan madu tapi kaya duduk deh oke matahari muncullah sinari aku seperti dia menyinari hidupku aset mantap mantap ya teman-teman ini jalurnya sinya kesitu ya kita coba untuk memotong kompas langsung ke peunggungan biar kita sedikit melihat apa ya luasnya gunungan wilis Yes tapi ini di topografi itu lumayan beder banget selamat menikmati selamat menikmati penting seiso dijangkau enggak merek-rek selamat menikmati yang ini udah apa? astaga selamat menikmati semuanya mantap jaya selamat menikmati selamat menikmati liper liper semuanya selamat menikmati 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 Karena topografinya itu sama kayak ini, ini harus climbing ini kita, kita kembali turun lagi Oke, kita putuskan untuk lewat sana aja, ternyata di situ buntu, nah di sana itu, di atas Oke, ini di sini ada sungai lagi ya Coba kita cek Astaga Arah, semen Tuh, ini kayak arahnya kita ke sini ya Tuh, kesana nggak besar, jalur air Oke, leader duluan Ini harusnya terbiasa di Sumatera itu, di sana hutannya lebih lebat Hutan bangunan Hutan bangunan Banyak perumahan Oke, ini kita muter lagi, teman-teman Punggungannya di sana nggak bisa dilewati Nggak bisa dikompas Wih, kita turun Yuk, turun Ini kita sudah ada di ketinggian 1400 Tapi, rasanya kayak, wow, mantap This is Willis Mantul-mantul Yo Semakin kesini Kita tutup terus Tapi di sana itu punggungan Semoga dari Willis Jalur Madiun itu kelihatan ini di balik pohon Rapat sekali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wuh, kita Pertedekan di pohon Sampai jumpa Sampai jumpa Wah, ini kalau Mbak Mbak Nida ikut Gimana ya Kira-kira gimana Mbak Nida Masih Pengen ikut apa nggak Kalau Kayak gitu Pengen nyoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saat Yang Sampai jumpa Welip Dan Nanti 50 saat kenyamanan bersama sih enggak kuat tujuanku kan iku jadi mau lanjut daki atau kapok api online oke dia mulai ngelantur ini masih ada sumber air temen-temen ini mandi kayak eh wadah mantap wadah stop ya ya yuk loh kita nyebrang kali dua dua kali temen-temen oke eh tapi kok airnya nganu yuk muntuk ya air ya air eh pak muntuk pak ini ambu ini pak hehehe eh 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 wadah semua kerek air ya air air ya pak wow kok ada pacet udah ada oke lanjut dash lagi itu di depan udah mulai terbuka semoga ada tanda tanya tanda tanda terang eh 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 apa ya eh ada keterangan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 tipe ya kayak gini enggak jauh dari penemuan itu saya menemukan sebuah sendal ya ini tampak masih ya enggak begitu lama kalau dilihat itu enggak jauh dari lokasi itu yaitu laporan sedikit dari saya saya mau lanjut ini jalurnya memang agak curam ketutup ini sudah tertutup Hai Oh Oh Gain sobat Lipir waduhai pak waduhai gari Terima kasih. 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 saya skip lagi karena jalurnya seperti itu saya nggak bisa pegangan temen-temen piring oke temen-temen kembali saya nyalain karena udah faktis ini kita masih perjalanan saya menuduh jalur dari Madiun jalurnya semi merasa-merasa bukan semi berasa-berasa sih kita berasa-berasa kabutnya cukup tebel ini kalau saya ingat sepertinya di depan itu deh jalur dari Madi rumbu soalnya eh eh konong-munggah-munggah Alhamdulillah udah hujannya udah reda tinggal kekrimis-krimis dari pohon tapi masih air teman-teman bisa ngomong-ngomongin iya ya ya ambil kiri ambil kiri oke hidup Oke sih bukan jalur ternyata temen-temen Oh itu bayang ini kita tinggal 80 meteran kita 80 masih bingung Astaga enggak ada sayur lagi soalnya itu Oh ini Pak ini Pak iya gila iya 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita naik bukit sambil menikmati selamat menikmati kukiri kukiri selamat menikmati 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 itu kira-kira banyak ya nanti ajalah kita cerita di sabana ini sebenarnya sabana suket ilalang teman-teman alhamdulillah terbuka masih rasanya ini masih 40 menit mungkin besok saya tambah memori saya lagi pokoknya pendakian spesial pendaki Cito ya kita pendaki Cito bukan Cito Adventure kali ini tapi gak citit-citit foto yang citit-citit foto udah punya udah ada yang punya ini ilalang oke teman-teman kita sampai di rakat puncak alhamdulillah ini gak ada dikoyok gini gak koyok gini abad sanggane yen lagi mendaki karo dewee ragalem gak wokarir masak kon masak nih jebule dikondolkan cani itu lagu ciptaan saya bro baru tadi 5 menit yang lalu curhatan pendaki yang pustasi oke oke ini dia sabana suket teki pendaki yang lempe-lempi itu lagu itu lagu oke oke siapa yang masih ingat jalur ini ini jalur pendakian aduh iya ini sabana versi wilis oke ini kita masih di sabana ala wilis suket apa ya ini suket suket lapangan yang tubuh dewasa ini jalurnya suket di lupa seperti benar-benar jatuh dilewat cemur-cemur itu enak ya yang kedua saya tidak tahu saya tidak tahu ini enak aduh aduh ini melaku gitu seperti dikanduli ini 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 Oke, dua orang Eh, tiga orang Eh, dua orang Ari sama dia Oke, mau istirahat Sambil kayak ngopi deh Ngopi atau buat mie Mie remek enak itu Buat mie dulu Sebelum kita ke puncak batas Tercana kita mau kemacet di puncak batas Semoga enggak hujan dan Enggak sampai maghrib Untuk mendung ya Kabut Kabut Jalurnya enggak kelihatan Ini kira-kira teman-teman Kalau jalur seperti ini Mau nyoba Ini jalur dari Madiun Kalau penasaran bisa dicoba Kalau enggak penasaran Yuh jangan Sambil nunggu Mie-nya mateng Mateng ternyata Ini Kita kasih info Untuk estimasi kita Sekitar 7 jam 55 menit Untuk trekking Kita jalan Sekitar 661 kilo Eh 6 kilo Koma 601 kilo 10 kilo Ya itu Jadi sekitar 6 setengah Itu kita sampai di Sabana Sabana ini Sabana Soeketage Oke Ini kita berada di Ketunggian 1800 Mantap Ini Trek yang terberatnya Mungkin yang ini Nanti Sampai puncak Batas Dari sini Trek lurus itu Sekitar 1 kilo Setengah Oke Kita mau makan Miminya mateng Teman-teman Oke Kita makan siang Gak siang Melas sekali itu Mas Makanya cuma mie Selamat makan Teman-teman Ini kita nostalgia Pendakian Zaman dahulu Kita dulu Daki itu Gak pernah Bawa nasi Cuma mie 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 terus Hidup mie Ya setiap Pendaki itu Pasti bawa mie Cuma Saya gak Kadang gak tak masak Tergantung Situasi Mie itu Sekarang jadi Makanan darurat Darurat Pencana Kelaporan Tapi sekarang Sebanyak makanan Instan Ya semoga Kedepan gojek Pertimbangkan Untuk Jalur pendakian Saya rekomendasikan Cobain Cobain nanti Pesen ya teman-teman Pas ada sinyal Jalur pendakian 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 Enak loh jalurnya ini Lanjak terus itu kan enak Cepat sampai